Polsek Cempagahulu menyelidiki penyebab kebakaran pasar desa Pundu, kejamatan kota Waringin Timur yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Kebakaran juga menyebabkan satu korban meninggal dunia karena serangan jantung setelah mengetahui rumahnya terbakar. Kebakaran yang melanda pasar rakyat pada Senin Siang menghanguskan 67 bangunan yang terdiri dari kios dan rumah toko. Selasa siang, Kapolsek Cempagahulu Ibtu Dwi Susanto mengatakan bersama Polres Kota Waringin Timur tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Sejauh ini sudah ada tiga saksi yang dimintai keterangan. Selain meluluh lantakan peluhan bangunan, kebakaran juga menghanguskan dua mobil dan dua sepeda motor. Kios yang terbakar kurang lebih 67. Tapi untuk detailnya nanti kita laksanakan oleh TKP. Sambil untuk mencari kendaraan untuk penyebab kebakarannya. Nanti kita menunggu oleh TKP dari Iden dan juga menunggu petunjuk dari Polres. Juga kendaraan ada juga, kendaraan untuk roda empat dua unit, untuk kendaraan roda dua sepenyak dua unit. Kalau untuk korban yang meninggal dunia itu pemilik, karena mempunyai riwayat sakit jantung melihat rumahnya mungkin kebakar, jadi kemarin pingsan dibawa ke rumah sakit dan meninggal di Pugasmas. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, api pertama kali muncul dari bagian tengah pasar. Api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya, karena hampir semua bangunan terbuat dari kayu. Ridin Binti dan Masud Badarudin melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.